Bismillahirrahmanirrahim teman-teman Apa suaranya bagus? Jika bagus ya silahkan dilope-lopekan Ini Saya akan mewawancara dengan Mas Hadi Kuncora XCO dari A-Commerce dan sekarang menjadi CEO dari FIDER karena sudah insya Insya Allah merah putih banget Ini ada di sini juga Ada mas kekek, komandan kekek juga Yang memiliki foundernya dari FIDER Sekarang jadi juragan makan Sebenarnya camilan Nah kalau saya berbicara Kawan-kawan kalau saya yang berbicara Mengenai kapitalisme Bahannya kapitalisme, big datanya seperti apa Dan macam-macam, mungkin nanti banyak yang nyinyir Mas Jaya kapasitasnya hanya yuk bisnis Dan saya pun juga tidak punya Portfolio bekerja di perusahaan-perusahaan Startup yang besar kan Nah beliau ini adalah yang merintis Bahkan grupnya Roket di Indonesia Beliau dengan Bang Nadiem Itu yang merintis yang namanya La Zeda, Zalora Terus kemudian Kemudian hijrah ke tempat A-Commerce Artinya beliau ini adalah orang yang sangat kompeten Yang patut kita dengarkan Penjelasannya Mengenai bahayanya Kita menaruh barang-barang kita Kesana itu seperti apa Boleh ya? Baik Mas Hadi Kuntoro Silahkan Mau perambulan duluan Mulai dari mana? Dari marketplace duluan Bahayanya Sampai ke Gojek bagaimana? Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jadi sebetulnya Selalu ada dua Dua sisi mata Mata pisau Ketika kemudian kita berbicara Tentang uang Apakah uang itu adalah Kemudian Mencari digunakan Sebagai Sesuatu hal yang menjadi Yang sangat baik dan bermanfaat Atau kemudian Uang tersebut bisa sangat Menjadi sangat Menjadi sangat Tidak bermanfaat Atau menjadi sangat jahat Di situ Nah Problematikanya adalah Menjadi begini Ketika sebuah Kekuatan modal Kapital Di sini adalah sangat Begitu kuat Dan mendominasi Dalam satu area Atau dalam satu komunal Atau dalam satu grup Maka kemudian Akan Kekuatan kapital Dan uang ini akan bisa Melakukan apapun Itu satu Yang kedua Adalah Dengan teknologi Dengan teknologi Maka Dan digital Maka memungkinkan Apapun bisa Menjadi satu orang Itu menguasai apapun Di situ Tidak perlu kemudian Dengan hal-hal yang lain Karena dengan teknologi Dan digital Maka Semua Semua inti Dan sari Dan nyawa Semuanya ada di situ Nah Yuk kita bedah lagi Sekarang Ketika kita ngomongin Tentang online bisnis Digital Maka Entah itu Di jualan Di facebook Di instagram Kemudian Di marketplace Dan sejenisnya Maka kemudian Apa namanya Kita akan berbicara Ketika ngomong digital Maka kita berbicara Tentang data game Kuncinya itu dulu Di situ Nah Pada saat Kemudian Apapun Satu kelompok besar Atau individu Atau satu kelompok besar Mempuling Semua aktivitasnya Dalam satu wadah Digital Maka Data Big data Asetnya Game data Game nya Akan dikendalikan Oleh yang Pemiliki Kendali terhadap Infrastructure Dari digital Dan teknologi tersebut Di situ Nah Ini yang sekarang Mulai banyak 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 Dikelurkan Di situ Wah luar biasa Saya ngambilin Tahinya loh Jadi Contoh Sangat hal yang baik Ketika kemudian Lima tahun yang lalu Teman-teman Di roket Merevolusi Marketplace Platform di Indonesia Sehingga apa Dalam kurun waktu Lima tahun terakhir Menjadi booming Menjadi Awalnya Euphoria Kemudian menjadi booming Dan sekarang Sudah mulai banyak Digunakan channel-channel itu Menjadi channel-channel Andalan Untuk Membangun bisnisnya Di situ Plus kemudian Ranah berikutnya adalah Ternyata dari sejak Kemudian marketplace Di revolusi Ternyata banyak Ekosistem pendukungnya itu Apa Bertumbuh dengan Dengan sangat baik Mulai dari Fintech-nya Mulai dari logistik-nya Mulai dari semua Teknologi-teknologi startup Mulai sangat banyak Di situ Tapi juga Dalam konteksitas tertentu Karena Kapital Permodalan Yang kemudian saat ini Diada di Industri startup Teknologi di Indonesia Itu dikuasai oleh Beberapa grup saja Ini yang Mengakibatkan Sebuah kekhawatiran Bahwa dalam jangka panjang Pola bisnis model Semacam ini Akan dikendalikan oleh Beberapa grup saja Kenapa? Karena otomatis Dari sejak Apa namanya Channelnya Platformnya Trafficnya Customernya Pemilik Modalnya Dan sampai Pemilik barangnya Semuanya akan tergabung Menjadi satu Dan bisa dikendalikan Menjadi satu Di situ Nah Contoh paling gampang Adalah begini Ketika kita berbicara Data Siapa pemilik data Yang ngerti pasar Perilaku pasar konsumen Di Indonesia Untuk semua produk Saat ini Saya yakin Kalau dulu di Offline Ada 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 sebuah perusahaan Apa namanya Sebut saja Research company Yang mahal sekali Independen Waktu itu Nielsen Depannya kan belakangnya Dan mahal sekali Dan monopoli Sampai sekarang Sampai sekarang UKM mana mau Mana tahu Selalu Nah Sekarang Ini Ini Big data ini Sudah berpindah Di situ Ke teman-teman Pemilik platform Marketplace Teman-teman Kemudian On Demand Apa namanya Kayak Gojek Ingat Sebenarnya Gojek itu Bukan hanya On Demand Transportation Dia sekarang Sekarang itu Semua startup Teknologi itu Bisa hybrid Bayangkan aja Dulu Gojek Menciptakan Itu sebagai Transport Economy sharing Transport Tapi sekarang Sudah masuk ke Fintech Sekarang sudah Masuk ke E-commerce Semua bisa Di hybrid Line Sudah bisa jualan juga Semua bisa jualan Di situ Apapun Social media Apa semua bisa jualan Sekarang Google punya Google Shopping Dan semuanya So Ketika itu Menjadi terhybrid Semuanya Maka Semu big data Information data Dan big datanya Itu akan dikuasai Oleh kawan-kawan itu Apa saja big datanya Satu Data yang bisa dikuasai Itu adalah Data dari Product Information Otomatis Pada saat kita Mengupload Jualan Kita sebagai seller Jualan Semua datanya kita Harus mengikuti Templatenya mereka Mulai dari Ukuran baju Bahannya Bahan kainnya apa Romaterialnya apa Ukuran gimana Desainnya gimana Ukuran sampai Kalau baju adalah Bahunya Ukurannya berapa Dadanya berapa Dan sejenisnya Semua ada di dalam Ketika kemudian bisa dijual Dan kemudian Ordernya Maka kemudian data customer Relakunya juga ada Di kotak mana Umurnya berapa Ya kayak gimana Itu semua Tetap ditangkap Nah ketika semua Big data ini ada Maka kemudian Apa yang terjadi Semua informasi Itu adalah sumber Dari semua Strategi perencanaan Berikutnya Tinggal mau ngapain Sekarang sudah mulai Ada beberapa Keluhan dari teman-teman Produk lokal Produser lokal Terutama teman-teman Di UKM Pada saat Membuat satu Terutama di kategori Muslim yang saya Paling banyak dengar Dia bikin sesuatu Dan kemudian Dijual Trafficnya naik Di salah satu Platform marketplace Kemudian apa yang terjadi Nah Ketika dia Trafficnya naik Penjualannya bagus Maka kemudian Kawan-kawan di platform itu Punya semua datanya Ya Nah sekarang Keluhannya adalah Banyak yang sekarang Muncul private label Private label termurah Tidak juga Kemudian sayangnya Tidak juga dibikinnya Di Indonesia Ya Di imponernya Gitu loh Akhirnya sumber termurah Untuk di sentra produksi Itu adalah dari Cina Nah Ketika ini terjadi Maka kemudian Perpindahan Pergeseran Perdagangan ini Akan Tuangannya Akan masuk Akan keluar dari negara ini Disitu Nah Dan ini enak deh deh Karena Karena teman-teman Di platform itu Adalah penguasa Dari platform Penguasa dari traffic Sehingga kemudian Apa yang terjadi Mereka bisa menentukan Apapun Mereka punya kuasa Untuk Dengan segala cara Punya kuasa Untuk menyingkirkan Supplier A, B, C Dan sejenis Yang diinginkan Banyak Tidak dengan cara Kemudian langsung Men-delete dan sejenisnya Tidak perlu semacamnya Dengan cara Dengan cara macam-macam Si A Karena ini Punya private labelnya Dinaikin Lihatlah listingnya Dininya Dan sejenisnya Banyak caranya Pergi lama-lama Pasti pergi In the end of the day Bahwa kemudian Ya in the end of the day Sebetulnya Akhirnya teman-teman Sudah tidak Menguntungkan lagi Untuk berjualan di platform Nah Kalau seandainya Ini yang terjadi Ini yang Ini yang menurut saya Akan riskan Dalam jangka panjang Kedalam Perekonomian digital Bangsa ini Kenapa? Fakta Faktanya Sampai detik ini Indonesia itu Bukan berbasis Sentra produksi Iya Tapi Indonesia ini Basisnya adalah Sentra Perdagangan Di situ Dan sialnya Produksinya adalah Bukan dari Negeri sendiri Apapun itu Kita kalah di teknologi Kita kalah di Engineering Kita kalah kemudian Di produk-produk Manufacturing Dan sejenis Di situ Nah Ini yang menjadi bahaya Ini yang sangat menjadi bahaya So Menurut saya Kita bersama-sama Dan juga pemerintah Harapannya Pemerintah juga mendengarkan Dalam konteks bahwa Ayo mulai dari sekarang Sampai ke depan Bahwa Insentif-insentif itu Diberikan kepada Kawan-kawan UKM Bukan hanya Membuka channel market Tapi masuk insentif Di level produksi Di situ Sama Ketika kemudian Kawan-kawan juga Mengimpor raw material Dan sejenisnya Sekarang jangan juga Jangan dibatasi oleh Kemudian Kasihlah mereka insentif Kalau memang untuk Produksi Untuk senter produksi Berikanlah insentif-insentif itu Secara detail Bahkan kemudian sekarang Gara-gara kemarin Import Borongan ditutup Saat raw material-raw materialnya Kan kena juga Di situ Ini sebuah permasalahan Di situ Jadi Kita harus mulai bergerak Memikirkan teman-teman UKM ini adalah Berpikir dari Membukakan pasar Tapi masuk ke ranah Kita meningkatkan Di senter Produksi senternya Di situ Kita harus beralih ke sana Karena kalau tidak Celaka kita Belum potong dulu mas Tadi kan bicara masalah Bahaya kalau kita Nyetor-nyetor data Ke marketplace ya Itu bahayanya di sana tadi Nah bagaimana kalau kita Nyetor datanya Ketepatnya seperti Bojek begitu Apa bahayanya Sebetulnya Sebetulnya gini Kalau kita punya Pilihan kemandirian lain Sebetulnya Mereka itu adalah Menjadi komplimen Betul Betul Iya kan Kita juga gak bisa Kemudian Ada Tutup sama sekali Tutup sama sekali Gak bisa Contoh Ketika di offline Kita di offline Contoh lah Mas Yusak Tahu persis Ketika di offline Di modern channel Di kawan-kawan You name it Yang depannya C Depannya H Gitu loh Trading termnya Listing fee-nya Mahal sekali Marginnya paling tipis Di sana Bahkan di keruk Udah gitu Bayarnya bisa 3 bulan 4 bulan Iya kan Tapi kenapa tetap Masuk ke sana Karena apa Butuh brand awareness Dan penetrasi Bisa jadi Mas Yusak Produknya Masuk di ranah Yang general tradingnya Di general tradingnya Channelnya Nah Problemnya ketika di online General tradingnya itu Gak seimbang dengan Marketplace Contoh Tanda Kita saat Beberapa cara Kita mau mandiri Adalah jualannya Adalah Kanal di Facebook Social media Di Instagram Itu kan mandiri Problemnya Kenapa saya bilang Gak seimbang Gak seimbangnya apa Gimana mau scalable Jualan di Facebook Dan di Instagram Orang yang ngelayanin Customer service Pak 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 Yang disana Yang disana Sudah pakai mesin Gak perlu ngelayanin Semua Gak ini Jadi akhirnya apa Gak berbanding Mbah Akhirnya apa Semua data Semua jualan Dan semua datanya Kita tersebut oleh Marketplace Nah kita harus Sudah mulai memikirkan Kanal-kanalnya Ini sendiri Kalau seandainya Ada kanal yang independen Jualan di social media Jualan punya Websitenya sendiri Ini sendiri Akan menjadi pelengkap Sehingga apa Brand awareness Ditambung disana Tidak semua orang Itu pengen jualan Di Marketplace kok Pada akhirnya Nantinya Tapi Ada orang Ya sudah Marketplace-nya sekian saja Tapi sisanya adalah Di kanalnya sendiri Brand sendiri dipakai Disitu Problemnya saat ini Penyeimbangnya ada Itu yang menjadi Permasalahan Disitu Sehingga pak Ya udah kita pasrahkan Saja semuanya ke Kawan-kawan yang disitu Termasuk Di dalamnya Dilalah Punya Punya kekuatan kapital Yang sangat baik Yang kedua Ketika berbicara Tentang Gojek Sebetulnya kan Sama aja Antara Marketplace Dengan kemudian Gojek Sama-sama menjual Mereka punya Kemampuan Big Data Kuncinya kan Sebetulnya begini Bukan masalah Big Datanya Itu udah otomatis Secara teknologi Mereka akan Ngumpulkan Big Datanya Makan besar sekali Problemnya adalah Big Data tersebut Asetnya diberikan Kepada pemilik Produk atau tidak Ya Seperti itu Harusnya Harusnya Kan itu Bisa dikembalikan Kepada Pemilik produk Penjualnya Siapa Dan sejenisnya Dan sejenisnya Sehingga apa Punya kemandirian Disitu Contoh paling kampang Kalau di China Sebetulnya Itu Kawan-kawan seller itu Punya dashboard Dan mereka tahu Jualan apa Dan mereka punya Analyticalnya sendiri Kalau di tempat Kalau di tempat kita Di market place itu Kan belum 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 bisa Disitu Bahkan kita kan Nggak ngerti apa-apa Kadang-kadang Yang bisa dibuka itu Kepada sesama kawan-kawan Killer brandnya mereka Contoh Di FMCG yang gede-gede Contoh paling gampang Gini perbandingannya Ini yang menjadi kapital Secara Secara Alamiah itu Sebetulnya Melakukan Apa namanya Diskriminasi Apa yang saya maksud Begitu Saya tanya Teman-teman di UKM Kalau ngirim barang Pak Pake kurir Apapun itu You name it Mau depannya J Atau mau yang J Yang pake Acara kemarin Dan sejenisnya Jemabuk Jemabuk UKM itu kan Pernah dapet diskon Nggak Tapi kawan-kawan Itu karena volume-nya Begitu sangat besar Di marketplace Mereka bisa kasih 30-35% Betul Artinya apa Terjadi diskriminasi Harusnya Bukan harusnya Itu kan alamiah Alamiahnya apa Alamiah bahwa Siapa yang memberi kontribusi Maka dia akan diberikan privilege Pasti Tapi permasalahannya kan itu Yang kaya jadi kaya Ketika kapitalisasinya Diambil semuanya dari end-toe Fintech-nya dipegang sendiri Toko trading-nya Traffic-nya dipegang sendiri Fintech-nya payment-nya dipegang sendiri Logistik-nya pegang Terus kemudian Bangsa ini punya apa Itu pertanyaannya Dan itu sebenarnya Saluran distribusi Saluran informasi semuanya Yang ada di situ Saluran distribusi Saluran informasi Saluran keuangan Semua Kan pilar-pilarnya e-commerce itu Apa sih sebetulnya Satu traffic Dua adalah kemudian payment-nya Yang ketiga logistik-nya Sisa kemudian adalah Big data analytical-nya Itu yang menjadi kunci Sisa yang lainnya Seperti supporting Apa supporting itu? People Talent Apatunya itu supporting Di situ Nah Kalau bicara kayak gitu Sekarang udah dikosin Nah sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana kita Membangun kemandirian lokasialnya Kemudian kawan-kawan yang plat merah pun Sebenarnya banyak nih Telkom punya MBI Telkom Kemudian mandiri punya mandiri capital Ini kalau duitnya dikumpulin Mereka juga bisa nge-mainin loh Gitu loh sebenarnya Cuman Ya gimana Dan yang disayangkan juga Yang mereka-mereka Yang harusnya Beneran apa Pro Nasional ya Harusnya atau merah putih Termasuk juga becraft Malah menginkubasi Startup-startup Yang untuk makanan Dicaplok sama venture capitalis lagi nanti ya Ya Ada beberapa Vila putih Semacam itu Gitu Saya sebetulnya kan berpikirnya begini Kalau menurut himat saya Kalau kita Indonesia Nggak bisa membuat sesuatu inovasinya Gitu loh Kalau punya duit Beli pasarnya Beli pasarnya maksudnya gimana? Maksudnya gini Kalau kita nggak punya produknya Nggak punya kemudian kemampuan Untuk bagaimana cara menjual Dan sejenisnya Maka kita beli pasarnya Contoh Yang dilakukan Misalnya kayak gini Kita yang nggak bisa Lokal ini nggak bisa Membuat lazadanya Iya 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 kan Kemarin itu Kenapa nggak dibeli lazadanya Iya betul Kuasai lazadanya Tana bakaf Betul Beli pesawat kita bisa patungan Loh Iya Iya Di situ Nah Dibeli pasarnya Itu yang dilakukan oleh China Strategiknya Ketika dia pasar internasional Masuk ke Amerika kemana Mereka Dibeli pasarnya dulu Dengan cara apa? Dia chipin Dia invest di beberapa negara kan Baru masuklah produk-produknya dia Di situ Pada saat mereka tidak bisa masuk Di awal dibeli pasarnya Di situ Nah Sebenarnya kita masih punya Kemampuan dan Apa namanya Kesempatan Ini masih bicara masalah bahaya Mas ya Masih bicara masalah ancaman Biar ini painnya Biar gede banget Nah itu kan saya kan kemarin Dapat data juga kan Dari screen shoot Apakah screen shoot Khususnya foto Pada saat Meeting di Turki Mengenai Apa ya Persaingan E-commerce Dan Fintech Di dunia fintech Nah kemarin itu Jadi Itu fotonya itu langsung Dari direksi Jadi Direksi pegadian Pada saat mereka Sedang Menyampaikan Nah itu kan ada Laganya yang besar banget Tencent Jadi kan kemarin Tencent Kemudian ini Alibaba Terus menguasai Tencent mengalami GDID Shopee Traveloka Dan yang lain-lain kan Termasuk Terus Alibaba Menguasai Tokopedia Dan yang lain-lain Dan Yang lucunya ini kan Ada irisan nih Tencent sama Alibaba Sama-sama Beli Grab nih Ya kan Nah terus di bawah-bawah Juga ada jarum Segala itu Dan yang lain-lain Berkontribusi ternyata disana Padahal jarum ini kan Memiliki beli-beli Dan Apa yang namanya Satu lagi Kaskus Nah ini bahaya besarnya Dimana mas Pertanyaan saya disitu Bahaya yang besarnya Adanya Tencent sama Alibaba Yang menguasai Dua hal Dua rasa saya Menguasai banyak hal itu Ya itu Apa bahayanya Bagi kita Indonesia terdapat Ya Kalau menurut saya Lagi-lagi Kebetulan adalah Gini Kalau kita ngomongin Bahaya saat ini Hampir semua negara di dunia ini Dikuasai dengan kapitalis Grup-grup itu-itu saja Ya Sebetulnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hanya saja Kemudian ada beberapa negara Yang memang punya Kemampuan Kapasiti Yang memang Sudah siap Artinya apa Contoh misalnya Thailand Thailand sama Alibaba Masuk Tencent Masuk ke Thailand juga Disebut melalui grupnya Tapi Thailand itu punya kemampuan apa Mereka punya fokus dari sejak Sejak 15 tahun yang lalu Mereka fokus Membangun negerinya itu Dengan 3 kategori Satu pertanian Yang kedua Apa namanya Agribusiness Yang kedua adalah Pariwisata Yang ketiga itu adalah Otomotif Ya Dia fokus Indonesia ini Tidak punya fokus Sehingga Pak Mau masuk Alibaba Mau apa Mereka punya base Ya Penhutang Antar hutang dengan aset Tidak terlalu Tumpang Disitu Saya bicara makronya Itu menurut pemikiran Saya pribadi Disitu Jadi Kalau seandainya Posisinya begini In the end of the day Contoh misalnya Kayak gini Oke E-commerce bagus Targetnya adalah 130 miliar US dollar Di tahun 2020 Dari e-commerce perdagangan Pertanyaannya Lagi-lagi kan gini Ketika kita tanya 130 miliar US dollar Dari industri e-commerce E-commerce perdagangan Atau digital economy Saya tanya Kita berdiskusi juga Waktu itu kan Saya menanyakan Ini angka dari mana 130 miliar US dollar Kalau 135 miliar US dollar Dibagi rata-rata Orderan di online 200 ribu Itu butuh Hampir 800 juta Sipmen kurir per month Saya tanya Kurirnya siapa Yang bisa ngirim Siapa yang bisa ngirim Bisa bikin ini Gitu loh Itu mungkin termasuk Tiket sekarang Makanya Akhirnya saya tanya Definisinya apa Gak ada yang bisa jawab Oke Akhirnya saya menyimpulkan Bukan menyimpulkan Dari semua literatur Referensi dan sejenis Kita anggaplah 20% Dari total itu Fisik Yang retail Yang retail Nah ketika kita Kalkulasikan Yang retail itu Ternyata berapa mas Per bulan Masih Masih 180 juta Parcel per month Delivery Yuk kita bandingkan Dengan keadaan sekarang CNA itu Sebulan itu Sekitar 15 juta Itu Sampai 20% Sorry 15-20 juta Data yang kita miliki Itu sudah terkampu Tercampur dengan Apa Mail Melit Bukan retail Saja Kalau 180 juta Itu siapa Yang mau bikin itu Dimana Sorter facility Buat nyorting Siapa yang bikin itu Mau gak mau Sekarang akhirnya begini Traffic udah dibikin Ya kan Sama grup Yang tadi Punya capital Fintechnya Sudah dibikin Logistiknya Sudah dibikin Yang mereka Tidak boleh Itu kan punya Infrastructure aset Iya Jadi sebentar lagi punya Kalau seandainya kayak gitu Siapa yang mau Membangun aset fisiknya Pemerintah pun Bisa menyediakan juga Akhirnya apa Kasihlah pulang Mereka Mereka yang bangun juga Lengkaplah sudah Akhirnya negara ini Menjadi negara target market Ya Di situ Sekarang pertanyaannya Apakah diimbangi Dengan kemudian Kawan-kawan yang punya Kapital ini Mengimbangi Di senter produksi Meningkatkan senter produksi lokal Kalau itu kelihatan Dan diimbangi Ada jelas Incentifnya Ya akan balance Di situ Tapi kalau enggak Akhirnya apa Semakin banyak produk Yang akhirnya beli di AliExpress Beli di ini Dan sejenisnya Karena kita Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa ngimbangi itu Contoh paling Ini paling Paling nyata Kemarin itu kita temukan Saya nemukan bahwa Nampak ukiran jeparah Frame buat figura Itu di AliExpress Itu dijual 1,05 dollar Per piece Artinya apa 20 ribu mas Kiristi Kayak gitu Dia disini dia Dia mau nyontor muka 22 ribu Hanya saja Kemudian apa Yang gilanya apa Ongkir Sampai Indonesia gratis Gratis Mereka pakai mesin CNC Mereka pakai mesin Teman-teman di Jepara Seminggu Mau kita berkompetisi Kayak apa Gitu loh Gak kan pernah Yang satu Ngelawan robot Kok gitu loh Harusnya kan Teman-teman yang punya Kapital Atau pemerintah itu Atau memprotek Melindungi Atau meminta Teman-teman yang punya Kapital itu Memberikan insentif ini Sehingga balance Kalau duitnya keluar semua Emang persisnya Indonesia duitnya Dari mana Nanti GDP-nya Dari mana Kalau duitnya pindah Semua Kan balance Ini yang harus Dikerah kemudian Kita meminta Kesana Jadi kalau duitnya Kapitalnya Wah ini rangkaian ya mas Trafficnya Udah Gue udah ngebangun Trafficnya Masyarakat Indonesia Jadi e-commerce semua Tapi logistinya Lu gak Gak sanggup Lu gak bisa Ya udah Daripada mandat Nggak tumbuh E-commerce industrinya Ya udah Gue invest lagi Ini Ini Tadi berapa mas Berapa ratus juta Berapa ratus juta Kalau hitungan 20% dari target 130 miliar Menurut pak presiden Miliar dolar Miliar dolar Itu 20% Yang retail E-commerce Itu dibagi 200 ribu Per order Per order Rata-rata 200 ribu Sekarang 2 bulan Rata-rata Itu butuh sekitar 180-200 ribu Shipment per month Per month Sekarang saya tanya Jangan ngomong Tentang Marketplace Yang ngirim Sopo Yang ngirimnya Gak ada Yang siap Untuk membangun Secepat kilat Logistik Dengan kemampuan Besar Siapa Indonesia Ada Otomotis Kawan-kawan Itu lagi Karena mereka Udah siap Di China Mereka punya Tianyao Logistik Udah hebat Semua Tinggal bawa Aja Kesin Gak copy Model Mesin Yang mereka Gak punya Aset Pasar Dan Kemudian Bisa gak Dalam Peraturan Peraturan Gak izin Ketika mereka Bisa Bepartner Dengan Properties Bisnis Disini Kan Kelar Juga Urusan Gitu Pada Akhirnya Ya Ini Makanya Saya melihat Ini akan Semakin Bahaya Apapun Bentuknya Itu Kalau Kita Gak Berpikir Merubah Dari Incentive Konsumsi Menjadi Insentive Keproduksi Ini Harus Segera Kita Tolong Karena Produksi Kita Cuma Berapa Dan Gila Unggulan Kita Apa Sampai Detik Ini Gak Ada Yang Bicara Di Pemerintahan Unggulan Produknya Kita Apa Yang Bisa Yang Nomigas Gak 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 Makanan Bukan Pak Pak Bukan Pak Masalahnya Makanan Makanan Basah Gak Bisa Dijual Tapi Problemnya Gak Bisa Scale Gak 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 Serius Serius Banget Jadi Jadi Ngeri Kalau Tidak Lalu jelas India Kalau kita Melihat Kalau mau Belajar startup Tentang agrobisnis India Itu mengerikan Thailand India Itu luar biasa Sebenarnya tinggal copy Aja Kalau mau Tentang startup Agro Agrobisnis Kita kemarin Sampai Analisa Banyak Banyak Lautan Petanian Darat Perikanan Darat Perikanan Laut Potensi Kita Disitu Perikanan Dan Sejenis Itu Potensi Kita Disitu Cuma Apa Saya Tanya Berapa Gelintir Startup Yang Yang Ada Yang Yang Pertanian Nama Perikanan Teman Teman Yang Hebat Adalah Ibran Dengan TV3 TV3 Apa Namanya Kang Senjaya Di Igrove Ivan Di Tanihub Tapi itu sekarang Dibeli Sama venture capitalis Tidak Itu lagi Yang Kadang mereka yang bisa 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 Ada startup logistik di Indonesia Padahal problemnya kan logistik di Indonesia Ada beberapa sih Ada beberapa Tapi scale gak Gak Mana yang Mana yang lokal Sebutin Ada satu asing dari Malaysia masuk Saya tahu Ini ya Sebutin Startup Logistik Ninja fan Apa? Ninja fan Delivery Go-go fan akan masuk Yang Indonesia mana Cuma Shipper.id doang Sama Iruna Iya kan Betul Tapi apa Scale-nya kecil Kalau Gojek Sama Itu gak bisa Mas Itu kan ada Dia kan bukan logistik Mereka Lazada Mereka Lazada punya sendiri Di situ Nah Kan Ngenes Kita punya problem di logistik Gak ada Bahkan Gak ada Growth Apa namanya Kita ngomongin tentang Startup Day Atau kemudian Whatever Bikin hackathon Untuk logistik Nah Kemarin Minggu lalu Di asosiasi logistik Saya lagi berdiskusi Pengen dengan Teman-teman di telekom MDI Bikin dong Kita hackathon Buat logistik Karena ini problemnya Indonesia Kenapa Lu mau kita Kalau gak sekarang Atau yaudah Nanti orang itu Yang datang lagi Tuh Dan itu Kalau ngomong sama Telekom susah Jadi Jadi yang Kita belum ngomongin Tentang Big data Aku yang ngomong Nantinya AI Cloud Itu kan Augmented reality Nanti kan ke depan Begitu tuh Aduh Terus biaya gitu loh Abis-abis Saya pengennya Apa Yuk kita Kita ketemu disini Berkumpul Kemarin itu kan Cerita-ceritanya Pengen Komunitas semua General-generalnya UKM ini Bertemu Berkumpul Apa Mendeklarasikan Darurat Darurat UKM Atau revolusi UKM Dari yang tadinya Insentif Dikonsumsi Menjadi ke Produksi Contoh Teman-teman Nyari channel itu Gampang loh Udah belajar kan Dulu kan Dikasih 2 juta setengah Dibukain online Satu juta domain Iya Bung duit Bung duit Mana hasilnya Kan gitu loh Sebagian ada yang jalan Ada yang jalan Sebagian kecil banget lah Cuma Kalau seandainya Uang itu dimasukkan Ke level produksi Tapi gak besar juga Uangnya pak Nominalnya gak besar juga Iya Tapi kalau seandainya Kita ngelurusin UKM Itu ada 8 kementrian Dan lembaga Yang ngelurusin UKM loh Itu duitnya gede Kalau dipasar Lebih 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 Saya hanya bicara Di level kementrian Kementrian Itu ada 8 Nah Itu duitnya Akepas Tapi apa Nggak ada Satupun payungnya Yang menurutkan apa Masing-masing bikin sendiri Masing-masing Dan itu kalau dikuit Yang dikumpulkan Masuk Itu sebenarnya bisa Nah sekarang pertanyaannya apa Ada missing link Antara komunitas UKM Yang di lapangan Yang memang Betul-betul Practition UKM Dengan pemerintahan Oh iya Yang ngacuin proposal-proposal Kepang-pemerintahan Nah Yang banyak itu adalah Sekarang itu Middleman-middleman Orang proyek Yang kepentingannya Makanya pengen Sebetulnya mimpi Kenapa Tokoh-tokoh Keren deh Makanya Berharap Sebenarnya Berkumpulnya Para general UKM ini Mulai Apa Menurut saya Harus sudah Mulai merumuskan Bagaimana Gerakan ini Bisa kemudian Bersama-sama Masuk ke ranahnya Regulatory Untuk Memerubah Kebijakan yang tadinya Pro-insentive Konsumsi Menjadi Production Dan kita Menjadi Masukan Memberikan Masukan pada Mereka Dan kemudian Juga ke awal Contoh paling Ngamang Pada saat kita Batik Diakui sebagai Heritage-nya dunia Diwajibkan Pakai batik Setiap hari Apa Peningkatan Industri batik Naik Termasuk UKM Walaupun Cina juga Menikmati juga Tapi paling tidak UKM-nya UKM-nya Tapi paling tidak UKM-nya Naik Di situ Menurut saya Tinggal gerakan-gerakan Ini yang bisa Kita lakukan Kenapa Melawan dengan Kapitalis Sudah gak bisa Mas Duitnya Sudah terlalu Besar Regulasi Tapi Regulasi Tapi Kalaupun saya Regulasi Tidak bisa Diandalkan Dan diharapkan Ayo Kita Melakukan Gerakan-gerakan Terimakasih Terimakasih Nah ini kan Kita harus Melandaikan Piramida Sebetulnya Sebetulnya Melandaikan Piramida Ini Sebetulnya Yang paling Benar Yang besar Meninsentif Yang kecil Nah Ini pakai Aturan-aturan Seperti Misalnya Kayak rokok Persentasinya Dari awal Misalnya Rokok yang Konsumsinya Sekian juta Batam 45% Makin kecil Produksinya 35% Makin kecil Itu sangat betul Di Cina Ada mekanisme Begini Untuk di Marketplace Jadi kawan-kawan Yang disubsidi Produksinya Diinsentifize Produksinya Eh kamu bikin produk Dinaikin Kemudian di platform Marketplace Di Cina Ketika dia Volumenya naik Dan meningkatkan GMV Atau revenue Dari Marketplace Tersebut Maka dia akan Dikasih Insentif tambahan Di UKM Itu Nah Itu bisa Sebenarnya Mekanisme itu Sudah berjalan Nanti kita tinggal ngopi Cuma masalahnya kan Ini 2 Sopo Dan Sopo Yang jalanin Dan siapa yang Kontrol Nah ini Yang jadi Problematika Contoh Contoh Problematiknya saya Di industri Fintech Peer to peer Saya pernah Bercandaan Begini Jangan-jangan Teman-teman di Fintech Yang ngasih peer to peer Training itu Adalah Sebuah platform Yang melegitimasi Retenir Retenir Betul Betul Sudah kejadi Terus pakai sari kanan Sama dengan pada saat Kemudian kita di lembaga Lelang Atau kemudian tender Jangan-jangan Gara-gara digital itu Sebetulnya melegalisasi Untuk mencari Supplier yang mahal Yang penting Mencari prosedur Nah ini Menjadi permasalahan lagi Tapi Fintech Sudah peer to peer Sudah banyak membantu Terus juga itu Definitif betul Nanti kan bagaimana Ini mengoptimalisasikan Agar benefitnya baik Sebenarnya dibuat Kalau Ya semacam itu tadi mas Seperti kita bisa Itu kan Crowd gitu kan Crowdnya Tapi kan lebih jendung Kalau saya sih Lebih setuju ke Namanya wakaf ya Jadi nanti Kalau ada keuntungan Ya balik lagi Ketempat masyarakat lagi Gitu kan Jadi Soalnya gini Kalau nanti Bicara masalah Crowd Untuk apa Permodalan Terus kemudian nanti Mengharapkan balik lagi Nanti Jadi keributan Disitu kan Pasalnya juga Bisa jadi pasal pidana Tapi kalau orang wakaf Sudah tidak ada Ya selesai Ya gitu aja Tapi nanti Kalau ada keuntungan Jadi yang menguasai Itu lembaga nadirnya Lembaga nadir itu sendiri Seperti kayak Manajemen investasi itu sendiri Pertanyaan saya mas Lagi mas Alipay Sebentar lagi kan masuk nih Sudah masuk Sudah masuk Bahayanya Alipay ini Seperti apa mas Ya kalau Seandainya payment Sudah dipegang Soalnya satu lembaga Ya selesai Sebetulnya Kuasai semuanya Jadi Apa saja mas Dekareba Buat teman-teman Yang awal Biar mengerti Yang pasti kan Nah ini yang Cilaka Sekarang kayak di Cina aja Sekarang bayar itu Kalau tidak Alipay Pakai WeChat Pay Betul Even perbankannya Juga kelenger Sekarang Alipay Teman-teman itu Mulai masuk Ikuti Irama Bagaimana Pergerakan teman-teman Dari orang Cina Itu berada di Indonesia Atau bisnis di Indonesia Contoh Kenapa kemudian Mereka sekarang Gesit banget Bukan lewat Jakarta Tapi lewatnya ke Bali Karena turisnya Di Bali saat ini Sudah nomor satunya Itu adalah yang dari Cina Dan semua ekosistemnya Turism Di Bali itu Sudah ngikutin Membikin Infrastructure untuk Cina Otomatis termau Termasuk Masuk Apa Mau Nggak mau Alipay Alipay Masuknya akan lewat Dari sana Ya betul Betul Nah Jadi Ini yang jadi problem Bukan-bukan problem Ini menjadi challenge Gitu loh Bahwa kemudian Apa Apakah kemudian Ada Payments Gateway Atau fintech Indonesia Yang bisa Kemudian Menjadi lokal Partnernya Mereka Sebenarnya Mereka Nggak usah masuk Tapi jadi partner Tapi mereka Menggunakan Kita Problemnya Karena Gak ada Juga Gitu Ini Pemu Gitu Pemu Harusnya Bisa lah Sementara Masih waktu Rekord Nanti aku Dikira Projina Kan Sebenarnya Bicara Yang simple Ini yang Sekarang Kita sangat Dipaksa Itu Sebenarnya Tol Itu Kalau Tol Aja Di Online Dalam arti Harus Terus Nalarnya Orang Yang pakai Mobil Itu Biasanya Pakai Seluret Pakai Smartphone Nah Pakai Smartphone Itu kan Sudah Itu Bisa Dionline Saja Tidak Usah Kita Bahkan Isi top up Physically Seperti gitu Kan Dionline Saja Sudah selesai Kita bayar Bayar E-tol E-tol Aja Pakai Fitur Payment Nah Seperti Yang kemarin Pernah saya tuliskan Itu kan Bahwa Kita Tinggal Gini Kalau Misalnya Jadi Pemerintah Konsolidasi Dari Bank Platmerah Semuanya Untuk Membuat E-wallet Bersama Dari E-wallet Tersebut Terus Dipush Ketempat Ketempat Channel-channel Distribution Yang Pemerintah Lagi Seperti Jasa Marga Parkir Ya Place Air Telefon Betul Nah Ini kan Udah Udah Menguasai Jadi itu Orang Banyak Cukup Seperti Gini Berarti Kan Fitur Payment Indonesia Sudah Punya Jelasan Itu kan Nah Begitu Alibaba Masuk Berdipelukan Banget Karena Mereka Sudah Menguasai Petit Terbesar Kan Begitu Ya Mas Betul Ini Mas Di Pembisik Di Pemerintah Ya Ya Memang Memang Betul Cuma Kemudian Ketika Bicara Tentang Industri Teknologi Dan Digital Ini kan Perjalanannya Cepat Sekali Sehingga Problematikanya Kita Belum Mikir Mereka Udah Eksekusi Ya Bukan Udah Eksekusi Mereka Udah Dimana Udah Udah Nyampe Mana Kan Masalah Mereka Udah Lebih Dulu Ada Daripada Kita Mereka Masuk Kedalan Ekosistem Primary Nya Dulu E-Commerce Nya Tourism Nya Dan Sehingga Sehingga Market Dan Demand Ada Sehingga Apa Pada Saatnya Contoh Misalnya Gini Yang Konsep Konsep Logiknya Begini Contoh Misalnya Gojek Gojek Yes Pada Saat Didesain Kemudian Aturan Roda Dua Belum Ada Masuk Dulu Akhirnya Sekarang Ribut Beberapa Daerah Memblok Tapi Setelah Begitu Besar Sekali Yang Membantu Untuk Melindungi Dan Melawan Yang Ngeblokir Itu Dalam Masyarakat Masyarakat Sudah Menikmati Menjadi Kebutuhan Sekarang Pertanyaannya Begini Sama Kan Mas Kalau Kemudian Sudah Menikmati Begitu Banyak Teman Teman Dari Luar Itu Yang Membikir Indonesia Dan Masyarakat Indonesia Menikmati Kemudian Ketika Diblokir Akan Marah Kan Contoh Paling Gama Mas Lenggojek Ada Saat Import Borongan Diblokir Kemarin Teman Teman Yang Reseller Barang Cina Menikmati Hidupnya Disitu Apakah Akan Begitu Nanti Terus Tapi Menurut saya Kita Fokus Kepada Core 3-5 Tahun Kedepan Itu Production Center Cuma Itu Besok Marketplace Apapun Mas Mau Wokal Internasional Kalau Produk Kita Kuat Kita Menang Sudahlah Nggak usah Ngelawan Lagi Bikin Marketplace Tandingan Betul Kok Yang Dibilang Jokowi Benar Nggak usah Dibikin Karena Udah Berat Tapi Kita Cari Core Yang Lain Karena Supply Chance Marketplace Pasar Itu Butuh Barang Itu Udah Udah Kepasti Jangan Jualannya Di Marketplace Lagi Mas Boleh Kalau Mau Bikin Tapi Maksud Ketika Kemudian Memang Dia Produk Kita Kuasain Kan Kita Bisa Rekod Contoh Misalnya Gini Seperti Saya Di Dikerja Di Nestlé Nestlé Ketika Digabung Grup Melawan Saya Sebutkan Carefour Kalau Nestlé Boykot Di Carefour Itu 20% Reply Yenya Akhirnya Nyembah Nyembah Gitu Kalau Dibalik Seperti Gini Mas Loh Loh Jangan Kita Melawan Marketplace Mereka Loh Marketplace Yang Barusan Masuk Aja Kita Bisa Ngelawan Apalagi Produksi Cina Yang Sudah Jelas Gede Kita Ngelawan Gitu 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 Makanya Problematikanya Pemerintah Harus Memilih Mas Mas Kita Orangkan Dulu Industrinya Mana Disitu Nah Ini yang Harus Kita Apa Namanya Sama-sama Bawa Ke Pemerintah Ini Loh Pemerintah Di Apa Namanya Daerah Ini Sebenarnya Unggulannya Ini Sebenarnya Gak Usah Banyak Banyak Saya Waktu Kemarin Kepadangan Teman-teman TDS Mas Lima Kategori Masing-masing Lima Kategori Yang Unggulan Bidang Bikin Dua Sakses Story Bikin Template Disitu Gak Usah Kita Pengen Mensukseskan Semuanya Berat Disitu Jadi Menurut Saya Tentu Ada Keseimbangan Antara Kalau Memang Kita Masih Butuh Waktu Untuk Menyiapkan Proteksi Harus Diminta Ya Yang Bisa Proteksi Siapa Cuma Pemerintah Makanya Kolaborasi Ini harus Berjalan Kita Bisa Menjauh Juga Dari Pemerintah Karena Yang Bisa Memproteksi Pemerintah Kalau Diproteksi Bukannya Harusnya Market Pesit Tutup Semuanya Maksudnya 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 Masih Di angka 10% Dari Total Belanja Detail Kan Problematikanya Problematikanya Adalah Sekarang Apa Kita Melawan Begitu Banyak Yang Sudah Menikmati Ini Di Masyarakat Nah Kan Balik lagi Itu Di angka 10% Mas Yang Sama Ini Balik lagi Ke Tempatnya Jaman Sebetulnya Gini Ada Nggak Sih Kawan Market Mase Yang Lokal Kalau Kita Mau Dikotomi Lokal Dan Tidak Lokal Di situ Sebetulnya Yang Ada Plot Merah Belanja Walaupun Ada eBay Saya Pikir Kalau Digedein Kan Sebetulnya Ada Plot Merah Problem Kemudian Gak Cukup Bisa Bersain Juga Disitu Ini Yang Menjadi Permasalahan Kalau Menurut Saya Marketplace Sudah Tumbuh Biarkan Disitulah Proses Pembelajaran Masyarakat Masuk Go Online Tapi Satu-satunya Cara Saat Ini Kalau Kita Mau Mau Jadi Tuan Rumah Produk Yang Kita Kuasa Misalnya Produk Itu Mas Bicara Mas Produksi Itu PR Yang Cukup Berat Bicara Masalah Kultur Ya kan Pada Saat Kita Bicara Misalnya Gini Ini Karena Kita Di Lapangannya Jadi Teman-teman Itu Begitu Nanti Mau Scale Up Itu kan Mesti Ribetnya Itu Mereka Masalah Kualitas Nah Kualitas Itu Kita Mau Nanti Menahi Standarisasi Mereka Produksi Mereka Itu Nanti Di Kultur Lagi Baliknya Dalam Arti Apa Behaviornya Mereka Itu Loh Ya Karakter Karakter Mereka Dasarnya Itu Merumah Dari Pedagang Menjadi Produser Itu Memang Challenging Tapi Kan Gini Sebenarnya Ada Yang Sekarang Itu Glub Yang Orang Lain Pikirkan Saya Kemudian Mas Gek Itu Lagi Memikirkan Sisi Nomor Tidanya Di Feeder Itu Adalah Kita Ingin Membangun Ekonomi Sharing Platform Untuk Di Back En Si Mau Coba Exclusif Mas Men Ada Gumbul Semua Gumbul Mas Sembil Ketuanya Udah Dapet Ketua Ada Aku Mas Aku Bisa Mas Iya Besur Ayo kita ke sini dulu Jadi kalau seandainya, kita lanjutin ya Kalau seandainya kita ngomongin tentang apa yang harus di fokuskan Bikin di ekonomi sharing untuk BKM di backend Contoh misalnya di manufacturing ekonomi sharing platform Contoh misalnya kayak gini, itu gak ada yang mikirin Sebenernya serasa food itu ekonomi sharing Jadi contoh, cari pabrik-pabrik yang kategori-kategori tertentu dan di-sharing Contoh misalnya kayak gini, salah satu pabrik garmen muslim kategori di Bandung Terbesar kan ngumpul semua di Bandung untuk BKM Saban Hari kan brand-nya dia tergukuti sama individual brand Karena in the future, individual brand itu akan mudah muncul Karena jualan besok itu semakin murah dan semakin mudah Dan gratis cara berjualannya Tapi maksudnya punya produk atau gak? Gak punya produk, berarti ngambil produk dari Cina Mereka, teman-teman di korporasi, manufaktur ini akan turun terus Utilisasi factory-nya Jadi itu Ketika edit turun, kalau dia mau masuk ke subsidi silang tadi Maka mereka harus bikin ekonomi platform ekonomi sharing Teman-teman UKM yang nanti brand-nya naik, mau scale up, datang ke pabrik ini masuk ke pabrik ini Sebenarnya barterannya cuma simpel, di dunia ini sudah Sudah common terjadi bahwa kemudian Oke, hati kuncoro brand Muslim passion-nya Manufactured by Let's say, Serasa Pabriknya Serasa Sudah common itu OEM jadi ya OEM Gak paham tentang bicara begini Outsourcing management teman-teman UKM gak ngerti Insourcing model lebih gak ngerti lagi Nah, hal-hal ini yang harus sudah mulai masuk ke sana Contoh yang kedua adalah Economy sharing packaging Yang membunuh UKM itu kan packaging Ketika naik, packagingnya MOQ Bukan Untuk beli aja gak? Untuk beli packaging ada every-every-nya Akhirnya dia Ujungnya apa? Panding gak punya duit Akhirnya datang lagi ke fintech Yang dilegitimasi sebagai Lentenir Bikin packaging Nah, duitnya, packaging Ketika ada beli kemudian minimum 50 ribu Sheet, paper, karton Ternyata Akhirnya, eh, kontraknya abis itu gak ada Mati lagi kan dia Dua ini sebetulnya yang menjadi challenge untuk di level produksi Gak ada yang mikirin Logistik gak ada yang mikirin Nah, plus yang supporting Tapi core apa? Paten, bikin PT Itu juga lama lagi prosesnya dan mahal Temen-temen ini kan juga Mikirnya kan kecil mulu Mau ke luar negeri gimana om PT Gak ada Nah, terus kemudian Bikin hak patentnya, branding Hak patentnya dan sejenisnya Nah, ini yang harus kita Menurut saya Sudahlah marketplace itu udah Gak bisa kita tempur lagi Udah, kapitalis semua disana Gak usah masuk sana lah Jangan masuk sana, maaf Kecuali kita punya berapa triliun Mas Rosya, 50 triliun? Untuk melawan Itu punya duit 50 triliun Lohonya aja gak punya Gak ada Belum, belum Tapi ini bisa Kalau kita Gak bisa pak Di dunia ini sekarang udah gak bisa lagi Gak bisa blokit-blokiran Sudah gak bisa Susah lah, jangan terlalu melindungi proteksi-proteksi terlalu banyak yang manja Dimusuhin orang banyak Kalau kita bloker IP Tapi Cina melakukan itu Untuk pertama kalinya Karena dia komunis pak Ada bagusnya juga komunis Ada bagusnya juga komunis Gak, kata gini pak Cina cuma ada satu gatewaynya Sedangkan kalau internetnya kita Banyak pak Gak masalah, sebetulnya Yang penting yang punya pemerintah dulu Diblokir aja Kalau memang dia mau Kita tuh modelnya beda pak Sistem internetnya beda sekali Pertimbangannya itu Ketika kita mau proteksi dan sejenisnya Ini masyarakat sudah menjadi masyarakat dunia Gak bisa Pergaulan Tapi problem corenya itu harus Ditemukan Yang sekarang gak dipikirkan itu Itu tadi Menjadi produksi Dan awasi ini Produksi ini Produksi ini juga harus dipetakan lagi Mana yang unggul yaitu Secara Keunggulan komparatif Dan keunggulan kompetitif Kompetitif Sama kompetitif Makanya Pertanyaannya kan simple Ada gak bangsa ini Kayak Thailand bisa menyebutkan diri Dari 10 tahun yang lalu Ya Thailand 10 tahun yang lalu itu udah menyatakan diri Yang mau fokus di balik bisnis Tomotif Belum ada pak Kita gak ada Kita sudah punya trend Tapi gak dilaksanakan Bingung Belum ada pak Terbanyakan kita pengen semua Artinya ada pelita ya Ya Ada pelita Ngorba Kemarin itu kita bercanda lucu Dari sisi SDM Kan akhirnya ada 20 list di dunia ini Yang Profesional Certification Talent Kekuatan di masing-masing negara Nah Kayak Filipin Filipin itu kekuatannya ada di nursing Karena dia yang Profesional Certification Perawat itu dia kuat sekali Gak jauh Gak jauh Gak jauh Gak jauh Gak jauh Gak jauh Dua orang yang bilang gak jauh 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 Yang saya juga awalnya gak tahu Jadi ada kawan Itu dia Baca silahku Dan itu ternyata Di laporan dunia itu Muncul Tahu gak Indonesia itu Talent Yang paling hebatnya itu Apa kekuatan yangSon Tidak Tidak Bukan Gak yang profesional Profesional Apa coba Garena yang tau kan Terapis Ternyata kekuatan Indonesia itu terapis Pijat pak Ya macam-macam terapis bukan cuma pijat ya Ada pijat, ada segala macam treatment Bekam, bekam All everything bukan terapis Coba bayangkan kalau kita fokus disitu Industri ekosistemnya kan besar Herbal, segala macam Dan Indonesia kan kuat Sekarang bertanya kenapa tidak ada yang mikirin khusus itu Itu aja dulu gitu Hmm, kurang bisa mikirin tuh Dan berikan Berikan insentif itu masih bisa dibentuk Masa pemerintahnya memang Punya torsernya sama Saya pikir bukan hanya pemerintahnya saja Masyarakat juga ada Makanya hari ini itu kan kemarin cerita Ayo dong teman-teman UKM juga jangan jauh dari pemerintah juga Ya, bisa langsung ngobrol saja juga Jadi mas keke ini juga jangan galakkan juga Itu Malah dia keputusan Makanya karena ada dia Ini mumpung disini kan Beliau ini kan ketuanya Nah Harus bisa bisikin loh itu Tapi yang galak-galak itu perlu juga Harus ada yang beda Untuk memberikan sok terapi betul Itu mengingatkan betul Saya galak Biar Mas Rosian Ngomong ke teman-temannya Itu Jadi betul Jadi tetap harus ada yang galak Harus ada yang Betul Kita berperannya masing-masing Kalau aku baik-baik saja Tapi asian gak ngomong sama temannya Kita tidak sama Kita kegeser Tapi kita kegeser Asal jangan baper Kalau ada yang kenceng Eh baper Ini dibalas diri Yang baper keluar Mas Rosian kan orangnya baik Baik Menerima ini semuanya Saking baiknya Orang akan menerima Mas Rosian sampai ngasih Lalu kan pelan gitu kan Dengan harapan Mas Dia kan ngomong temannya sebelahnya Dan Dari Dari Komanda Bukankan Jurangan itu Kan ada betop Ketum Matu mukulin Semua kombinasi disini Sudah baik Ada Mas Jaya Kemarin dengan si Merah Si Merah Kita terus mengingatkan Bukankan Cuman Gimana caranya gini Secara sistemik Formal Dan non formal itu Kita punya konstruksi yang Yang bisa membangun Yang ingin ngomong sendiri Harus ada skenario misalnya Makanya Saya mengusulkan Ayo hari ini Kita deklarkan Kemudian Darurat UKM Revolusinya UKM Ke kawan-kawan di bawah Dan kemudian ajak pemerintah Mumpung ada Mas Rosian Mumpung ada Mas Rosian Aku ingat banget mas Kita meeting mas Awal itu mas ya Berdua Orang meetingnya berdua Kencang Berdua itu kencang Gue itu kencang Meeting Meeting itu berempat Aku setuju sebenarnya itu Itu kata kuncinya Kita bagaimana membentuk Ekosistem Kayak semacam Kayak kita memiliki MOU Tapi beneran Yang itu merah putih Bukan cuman yang merah putih Opportunis Sementara gitu loh Gitu Nah Jadi kalau disumpah Nanti kalau begitu dia Dia nanti Membelot gitu kan Terus dijual Uploakin barengan gitu Kan gitu Jadi Membentuk ekosistem merah putih Contoh sederhana Misalkan kadang-kadang nanti Feeder ada overlapping sedikit Dengan new business Buat aku gak menjadi masalah Peng masuknya sama-sama kita Iya gak? Sekiranya ada Sekiranya masing-masing Nah betul Ini kan kuenya gede banget 220 juta mas Nah daripada dimakan sama luar Dimakan sama teman sendiri Itu Satu apaan enak? Nah makan Oh jol sapian ya Itu Nah itu buat saya begitu mas Aku karung murid semuanya pak Oh iya 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 Live loh ini live loh Live loh Yang mana Muridnya yang mana Live loh ini masalahnya enak mas silvi itu loh ya mas rasian ini direkam loh menurut aku mas rasiannya itu yang cukup mendesak tuh ya gitu kita udah kumpul disini ayo kita buat kesepakatan dan kelebihannya dimana masing-masing yuk kita bisa integrasikan dimana masing-masing aku juga setuju kok begitu kok ayo misalkan aku sudah boleh ngomong sama ini loh tak ngomongin mas masalah IPmu ayo kapan tuh bener-bener siap gitu kan karena bahasa itu malah justru IPmu ini nanti kan bisa kita tonjolkan itu picu sabang tuh kan jadi jadi itu ya contoh begitu kan kalau bisa tadi itu mas punya kelebihan dimasing-masing gitu kan tidak kita ngambilin justru malah kita ini nanti jadi kongomerasi sendiri jangan begitu gitu loh ya kita justru kolaborasi bersama-sama kan jadi maksudnya apa yuk kelebihan siapa gimana ini ada fikri dikirim email saya juga ngomong gitu kok loh ini fikri ini dulu kan ibaratnya dari tempat saya terus keluar aja saya gak benci gak ada mas saya bilang mas saya bilang sama dia kan baru kemarin kontrak baru kemarin kontrak berapa ya kan iya saya bilang sama dia iya sudah gini iya sudah gini yubi pakai punya kamu dan mana database bibi kalau kamu mau pakai silahkan saya bilang gitu malah iya gak iya gak iya gak iya gak mas rosian punya trafik kita punya trafik ratusan ribuan mas gitu nah gak gak menutup kemungkinan loh mas kita menggeser trafik itu gak perlu google lagi ya kan kita buat ekosistem sendiri nah itu loh mas yang tak inginkan seperti gitu tapi ngelepas ego itu gak mudah ya kan yang paling gak gampang itu ngelepas ego kita nanti kita bilang wah lu siapa gua siapa makanya mas ini satu mas sebelum dipotong ya saya ngomong gini ini yang sedang sedikit kita bentuk kita indonesia ini sebenernya butuh satu musuhnya katerpitalisnya semua satu ketulusan itu yang kita susah untuk digasarikan ketulusan itu aja saya makanya ngomong ini di live ya dan ini pegang perkataan saya apa yang kita mulai ini insyaallah kita akan mewakafkan ya saya lah bukan saya akan mulai duluan saya akan wakafkan ya jadi dari 90% ya kalau saham saya gak sampai 90% sekarang saya hanya sisakan 10% saham saya yang untuk anak istri sisanya tak wakafkan ya luar biasa luar biasa kalau kita sudah ngomong tak wakafkan begitu maksudnya apa teman-teman gak bisa ngejekin ngomong gini lagi eh wah nanti aku memperkaya masih enggak enggak ada bahkan yang tadi yang 10% saja itu itu bentuknya pun juga tidak dalam bentuk saham utuh tapi tak wakafkan lagi juga cuma nanti anak istriku gak bisa jual saham itu ya karena sudah dalam lembaga wakaf hanya bisa menikmati hasilnya tok sisanya tak wakafkan untuk umat ya nah ini sekarang dalam proses hal itu nah ini supaya buat apa nanti mendorong mendorong gerakan kebersamaan dan wakaf bersama ya ini yang ini yang sedang kita garap tapi belum ketok palu karena dari apa Dewan Pengalasariah ini akan jadi proyek pertama untuk wakaf dalam ekonomi digital nih dalam aset digital itu loh itu yang yang perasaan disitu nah ini aku cuma mau ngomong gitu dalam arti apa ayo saya tidak punya kepentingan lain kecuali buat indonesia aja ya kan nanti kan karena kita bakafkan jelas nanti kan masuknya kemana-kemana akan tahu kok wes gak akan ada yang kita sisakan ya nah ayo seperti ini siap gak? aku siap untuk gandengan sama mas rosian aku siap gandengan sama eh mas hadi sama mas keke sama yusak ha? insya Allah siap kalau dia mau pokoknya gini kalau nanti sampai membela kita jatohin itu aja kan jatohin jatohin virtual jatohin virtual jatohin virtual sebetulnya sangat bagus kayak disini tadi full full house gitu itu kan sebetulnya kalau yang datang ini saya yakin punya e-list ada membernya e-list list tapi juga membernya apa namanya OEM semuanya lah terkumpul TDA dan semuanya ya perso online gak sendiri semua terkumpul gitu makanya ketika kemudian semua general-generalnya hari ini ngumpul kan sebetulnya sebagian sebagian kan gitu sehingga menurut saya inilah tahap pertamanya kita bahkan bila perlu nanti kekuatannya kita buka begini kalau di level market channel apa kita punya channel masing-masing di bisnis punya channel ini UKM gue selain punya channel dan sejenisnya tapi ingat supplier-suppliernya belum tentu ada di masing-masing semua market kita gabungin untuk market betul tapi kemudian yang di keahlian-keahlian tertentu kita petakkan misalnya OEM dengan Pak Budi Isman itu jagoan di manufacturing di back-end di supply chain fokusnya itu bukan inspirasi lagi tapi fokusnya hanya coaching dan mentoring untuk production untuk supply chain logistik dan sejenis ya gak usah mikir auto start lagi mas dan kemudian kita lihat siapa yang kuat di inspirasi let's say di inspirasi misalnya TDA dan TDA yang inspirasi bagi lahan betul dimana lagi yang di teknologi siapa ada yang kemudian fokus lagi di hanya fokus di trading untuk pasal internasional misalnya gitu ada fokus-fokus terseliri sehingga kemudian di calon menteri BUMN nah ini ini yang sehingga Pak semua itu gak generalis akhirnya ketika generalis average quality-nya hasilnya betul betul nah ini yang sebenarnya kalau kita tapi kan hari ini kemarin kan saya mendorongnya lebih besok yuk kita tanda tangan MOU bersepakat bersama-sama semuanya bahwa sekarang kita deklarkan hari ini adalah Sumpah UKM Sumpah Pemuda juga nih kan Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda 28 Sumpah UKM Sumpah Pemuda ya kita tanda tangannya baru nanti kita petakan desolong masing-masing dekatnya kayak gimana betul Sumpah Pemuda Online ada memang memang kan hari ini juga saya pikir kita harus bikin suatu apa ya pembicaraan yang sustain ya dimulai sekarang ini dimulai sekarang ini ya itu pembentukan ekosistem ekosistem merah putih gitu kan ya nggak merah putih jangan dimasukin tuh dimasukin nanti pas sesi Mas Jai Maju diarahkan untuk bisa jadi deklarasi bersama mumpung ada mas besok bisa diklarasi ini juga hari ini aja di kelar hari ini kita bisa bisa melakukan gini gini Mas Roksihan ini punya kesempatan untuk memfasilitasi mengundang semua-sema pelaku UKM komandan-komandannya ini di Kemenko sebetulnya kenapa? nah aku ragu undang mas aku udah jiwani kalau dulu provocator jadi gini sekarang ini daripada bidangnya bubar sampai bahasa bubar 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 jadi jadi sekarang ini ada informasi-informasi tentang UKM itu adalah melalui middleman middleman itu kayak gimana? adalah satu misalnya Pak kawan-kawan di market place itu juga kan mengelola UKM iya sehingga data dan ininya melalui mereka jadi benar-benar bukan masalah calon bukan tapi belum ada pendengar hearing-hearing langsung dari para UKM sebenarnya apa sebenarnya permasalahannya yes selama di sana diwakilnya sama Mas Roksihan Mas Roksihan sebenarnya wakil dari tapi alangkah lebih indah kalau sebenarnya semua komandannya itu datang karena pasti akan difasilitasi Mas Roksihan alangkah yang indah tuh ini bukan cuma asosiasi-asosiasi yang sewa apa aku janya kalau kalau dia mau dia itu kenal ke zaman Mas dari dulu ya dari dulu ke zaman gak enak terus aku itu baru sekarang sama dia karek-kare terus terang karek-kare Daniel aku kayaknya kan terlalu lembek kalau Daniel itu Mas sama aku bisa ngomong gini orang-orang Mas kalau sama aku bisa gitu kalau sama Jamil gimana enaknya kan lu mbak gue jangan karek kawan cowes kenal puin ya kalau aku orang-orang Mas saya gak ngerti karena udah kenal Mas makanya kan ini makanya makanya saya bilang apapun akan ada keberpihak nah ini ini perannya masing-masing kan dia bilang perannya sebagai sebagai Jin sebagai Jin peranan wanita juga ini saya gak pohon demi Allah baru semangat demi Allah saya gak pohon saya kasih tau sampai salah seorang dirjen yang harusnya Mas Rosian datang ke dirjen itu dirjennya yang mau datang jangan-jangan saya saja yang datang ke Mas Rosian maksudnya maksudnya yang ngeri kan ini Mas Rosian ini makan malam apa apa ngeri mas Rosian gini karek-karek mas Rosian tapi emang kaya mas keke kan pas pagi-pagi telepon wah buat saya dengerin dengerin duluan nah cuman posting gak harus posting juga tapi mas keke posting ya silahkan saya seneng gitu kan nge-tag kan aku ya gak pohon ya bahasanya gitu ya itu bahasanya bermain peran masing-masing ya kan kan kita udah sama-sama dewasa teman-teman yang semuanya pada pemimpin-pemimpin lah pemimpin-pemimpin umat gitu kan jadi bukan orang kemaren sore apa retorika organisasi sebentar terus habis itu ribut-ribut bahperan kan ya buat saya juga termasuk Mas Daniel itu punter orangnya itu kan harus jadikan aset kita aset mungkin saya bilang gini loh Mas kebanyakan dari teman-teman ini belum tahu yang disebut kapitalis itu seperti apa makanya saya bilang bibit-bibit kapitalis dalam darah kita kita gak sadar sebenernya kita ini kapitalis lho saya ajar dulu gitu kok lho saya itu ngarang buku the power of corporate kan saya tulisin juga yah hutang itu ngulia saya tulisin juga kalau bisa selama-lamanya amin hutang itu kan lho saya tulisin gitu ini kan perlu pemutihan kan dulu pas beri nisaf ya kan gak buku belum dapetin daya iya 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 aku itu kalau gak ngomong gini aku pasti ya aku tuh gak ngelakonin duluan gitu loh nomor satu gitu duluan aku gak akan ngomong kalau gak ngelakonin ya nah aku juga masih punya hutang belasan miliar yang masih ada juga gitu loh makanya aku gak pernah ngomong riba-riba macem-macem gitu kan kenapa bahwa aku masih harus berisi duluan gitu loh sebelum saya sebelum saya nanti tereh-tereh tentang masalah anti riba iya kan begitu nah ngomong iya tapi asetnya lebih gede asetnya lebih gede juga kan jadi di minusin hutang tetap masih untung nah tapi balik balik disini lagi jadi buat saya memang itu buat saya kita perlu MOU kesepakatan pertama duluan untuk ayo kita punya kesepakatan untuk membangun ekosistem itu mas rosian yang ngomong duluan dan aku setuju banget itu termasuk ekosistem permodelan kapan? apa nih? sebelum kenal Daniel atau sesudah jadi gini mas mas rosian terapis 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 mas rosian kita posisikan bukan wali amanahnya TDA lo ya? iya iya betul ini aset negara ini udah aset negara ini udah iya gak ngomong TDA lagi dong kalau aku gini diposisikan atasnya DJ setengah menteri setengah menteri yang sekarang jadi jangan mewakili industri iya ini kan backgroundnya industri juga iya ayo mas apa yang dulu aja mas iya iya 1500 iwan iya ngeri 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 VOC itu siapa itu sebenernya VOC itu yang jelas dulu itu kayak minat terbesar saya datang kesini ya tapi tau VOC sama ngomong ini sumpung ayo mau ngemas ngomong apa ya ngomong aja mas barang iya jalan iya apa ya kita itu gini loh apa ini kita itu melihat sekarang itu terutama UKM ekonomi digital itu ya harus komprehensif di semua di semua kita bicara meja ini ya itu sudah ada pemain-pemain masing-masing nah pemain-pemain itu pastilah semuanya ada tujuannya masing-masing kayak gitu ya nah saya yang paling yang paling saya tekankan ke teman-teman kalau saya selalu nge posisi itu sintesa jadi kalau di dialektika itu ada apa ini tesa dan anti-tesa saya berusaha pada posisi sintesa karena bagaimanapun kalau itu kita bicarakan antara tesa dan anti-tesa terus ya repot ini ada lebih minyak dan air ya gitu loh nah itu prinsip itu prinsip kalau bagi saya pribadi ya nah gitu jadi makanya secara dialog secara apa kita itu tidak perlu tidak perlu lah seolah vulgar ini terus mengambil posisi itu selalu opposite ini ada tesanya anti-tesa terus enggak lah kita carilah sebuah sintesanya itu apa karena sintesa itu pun nanti itu hadir masing-masing gitu loh sintesa ini kita ngambil untuk kepentingan UKM Sintesa ini untuk kepentingan mereka gitu pasti itu ada nah sekarang kita ngomong UKM ya kita pemain internet lama bukan pemain baru lah mas Degak ketama Degak kan sejak jaman bikin go online di Solo kan kayak gitu semen KNA lah ya semen KNA lah tapi coba akui UKM Digital kita berkembang sejak tahun berapa? sejak investasi masuk kan sejak ada Zalora sejak hadikum Zalora ada di Zalora kan ya ya sejak dia ya 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 gitu loh sejak dia mengoperat uangnya roket untuk membesarkan internet di Indonesia loh kayak gitu nah itu apa itu wajar itu perjalanan kayak gitu loh artinya apa artinya kita harus mengakui di satu sisi ada kapitalisme yang memang membesarkan industri ini lah kalau sudah besar loh terus kok kita ribut nah justru yang kita jari adalah Assalamualaikum Coach lanjut lanjut loh selamat dulu selamat dulu selamat selamat ini lagi di acaranya KSN yang meng-rendi kita kumpul-kumpul disini Seperti apa? Keyword yang saya cari Kalau googling di US adalah How to beat Amazon Keluar semua strategi disitu How to beat Amazon Karena suatu saat itu akan dicari menjadi keyword di Indonesia Ketika nanti ada salah satu yang paling besar Dan itu akan merubah tatanan Ekonomi di satu negara Dan itu sudah terjadi kan di Amerika Nah, supaya itu tidak terjadi Bagaimana kita itu melalui Berbagai forum masing-masing Itu dari awal menyadarkan Para pelaku yang ada di industri ini CEO-CEO yang sekarang itu ada Ada di marketplace CEO online retail besar Yo kita introduce Kalau ingin membesarkan industri Kepentingan nasional dong Pasti adalah sintesanya antara kepentingan investor Dan kepentingan nasional Bagaimanapun itu yang merusakkan dalam orang-orang kita Justru yang memang murni dari luar Nah, itu kita harus dalam kutip Tanda-tanda waspada Tapi kalau kita tanya misalkan Jackie Kita tanya misalkan William Kita tanya misalkan Pak Pusumo beli-beli lah Seperti itu Kalau kita dialog soal UKM Pemikirannya sama Bagaimana membesarkan Membesarkan UKM-UKM kita gitu kan Dengan berbagai cara Untuk supaya menguasai platform Kalau seperti mereka sudah kecepit Seperti itu mas Dalam itu kecepit oleh Dan untuk kepentingan investor Itu selalu posisi Oh itu kan selalu kayak gitu Dan itu posisi yang sulit loh Iya makanya Posisi yang sulit Saya tidak Saya tidak Saya tidak meragukan Contoh saya tidak meragukan apa namanya Nasionalismenya mereka Anggap aja Misalnya kayak Jackie kan Dia karena sekarang nih Kan dia kan dari dulu kan juga begitu berpikir Untuk wah bagaimana tetap investornya Indonesia Ternyata Indonesia pun dibeli sama asing juga Kan lucu jadinya Kan jadi Kontras Jadi menurut saya gini Kalau kita duduk pun sebagai Apa ini Ngelihat ya Memposisikan Coba bayangin Sebagai pemerintah Pemerintah itu berkewajiban Nyari investasi masuk Supaya apa Supaya ada Ada investasi Ada penumpuan Dan itu tidak mudah Kayak gitu loh Jadi Jadi apa ini Pola-pola seperti ini Kalau menurutku ya Kalau menurutku Ya itu Itu tidak bisa Tidak bisa Serta-merta Terus kemudian Kita teriak dari Luar pagar Kemudian terus Dengan mudahnya mereka akan Mengubah kebijakan Tidak Tidak Banyak sekali yang namanya Kepentingan itu Berdiri masing-masing Nah Kalau menurut saya Dalam posisi yang Yang seperti itu Yang dilakukan adalah Ya Kita masuk lah Kita masuk Untuk meluruskan Hal sedikit Nah itu beberapa Kalau mau bikin program UKM Go Online Di level kementeran Kemana sih yang bagus Ini loh yang bagus Nah gitu Yang harus dipakai channelnya siapa Ini loh ada channel lokal Ini ada channel ini Ada channel seperti itu Sebatas itu sebenarnya Yang bisa kita lakukan Nah gitu Nah tapi kalau kita di luar Ya kita berkumpul Di luar rame-rame Antar komunitas Ya bentuklah sendiri Dengan ekosistem sendiri Membesarlah sendiri Nah gitu Itu jauh lebih bagus Itu jauh lebih bagus Tentang perlu berteriak-teriak Kesana gitu loh Ya Karena apa? Karena kontraproduktif Kontraproduktif Ini udah bagus Di posisinya Posisinya udah bagus Teman-teman disini Yang dianggap di luar pager ini Udah mau pengen bersatu Plus kemudian Ingin mulai merapat Iya Apa Ke regulator Karena bagaimanapun Ketika meminta protection Tetap terus regulator Iya Tapi kita Yuk Makanya saya mengusulkan Harus memunculkan Satu fokus tema Disitu Tema itu dalam arti Tujuannya apa Dan fokus goalnya apa Yang menjadi Fokus goalnya kita sementara Nah ini ya Kita gak bisa Hanya datang berkumpul Dan ini Jadi Contoh bisa gini Contoh bisa gini Kalau kita mau ngajukan tema Misalnya apa Oke Tematiknya adalah Bagaimana kita memindahkan Meminta gerakan ke pemerintah Untuk men-support Dan diri kita sendiri Dan meminta support Dari pemerintah Gerakan Memindahkan Insentif konsumsi Ke produksi Simple Simple Kita itu berkomunitas Sudah lama Kita itu sudah dewasa Ini entrepreneur Itu yang Dekade Itu kedua loh Entrepreneur Dekade pertama Itu yang zaman Franchise Dekade sama Utang Franchise sama Apa ini Balapan utang Itu 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 Interpreneur Dekade pertama Interpreneur Dekade kedua Ini Interpreneur digital Kita itu udah Sudah dewasa Di TDA sendiri Saya paling berteriak Mulai saat ini TDA harus masuk ke kebijakan publik Makanya Di ADRT kita ubah Ada satu Direktur kebijakan publik Itu dulu yang harus kita buat Kalau kita mau berkumpul Membentuk satu Asosiasi komunitas Interpreneur Atau apapun Satu Lahirkan Satu divisi Kebijakan publik Yang betul-betul Orangnya itu Day to day Bisa Bisa mengawal Teman-teman Kepentingan UKM Di bawah ini Untuk bisa di link Dengan pemerintahan Itu dulu Kalau Kebijakan publik itu Sudah ada orangnya Sudah ada Pogja nya Sudah ada task force nya Itu langsung Kita audiensi Sekarang aja Kayak ini Kementerian perindustrian Sudah menganggarkan Anggaran lima kali lipat Dari tahun ini Untuk IKM IKM go online Wah keren Sudah jelas Sekarang Aku tahu Asal orangnya Bener Nah Pertanyaannya Harusnya kita Yang berada disana Men-support dia Menjadi EO nya dia Menjadi partnernya dia Tapi kenapa Kita gak melakukan Nah Gini mas Kenapa kita gak melakukan Karena kita gak jagung Buat proposal Nah Iya Masalahnya Mas Kita selalu Berasa di luar Kan Saya pikir Hari-hari ini Kita jangan berdebatnya Di level itu lagi Kita udah sepaham Ya udah Justru Konkret Makanya Kalau kita mempersepakat Kita gerakan kita Ini baik Buat negeri Maka sepakati EO nya kita Dan kita mulai Membangun Kayak apa Apakah bentuknya gerakan Konkret saya tuh Saya usulkan Bikin kayak Semacam forum Advokasi Misalkan Ya boleh Entah apapun lah Namanya Untuk apapun namanya Nah Komisi interaktif Kita ke Kementeran KUKM Kita ke Kementeran Perkau KM Kita ke Kementeran Perindustrian Kita ke Kementeran Peradangan Supaya apa Semua program yang di UKM itu Kita yang awal Nah gitu Itu yang saya lakukan Itu yang saya lakukan Saya bilang ke teman-teman TDA Saya masuk ke ranah kebijakan publik Tolong teman-teman TDA Bentuk Apa ini Direkturat Kebijakan Publik Supaya apa Supaya kita mulai Muarmai kebijakan Kalau selama ini Kita di luar pagar Bisa bikin event sebesar ini Tanpa satupun Campur tangan pemerintah Itu sudah kita lakukan Tapi hasilnya apa Kita selalu di luar pagar Gitu loh Nah itu Itu sebenarnya Yang kurang Kurang strategik Kalau menurut saya Tapi tetap halus ada Yang di luar pagar juga mas Pasti mas Kenapa mas Kalau nanti Kalau di jangka pagar di BOMKB Sini masih aman Iya Saya bebas melaringan diri Jadi Ya itu tadi Soalnya gini Kalau bicara masalah sintesa Sintesa kan ada Tesa sama antitesesa Kalau enggak ada Tesa sama antitesesa Nanti tinggal C doang mas Soalnya Kan begitu Ya itu yang tinggal C doang Menurut aku Tetap ada yang di underground Tetap ada yang bergerak Pasti Pasti Karena ini Ini yang murni Yang disitu Tapi kita juga tidak Mencibir teman-teman Yang bergerak Di mana Di ranah Elitnya gitu kan Karena Memengaruhi kebijakan Itu penting juga Ya kita hargai disitu Ya pasti penting Karena kebijakan itu Butuh masukan Iya betul Nah karena kalau Teman-teman Sudah di Di dalam sana Itu kan agak susah Untuk Murni seperti kita Kata siapa Kata saya loh ya Harus bisa Harus bisa Semua tergantung Saya harus berubah Setelah bertemu Kalau saya sih gini Sebenarnya Saya itu Sama teman-teman Tidak pernah Ada masalah Sama sekali Tidak ada masalah Saya itu Percaya Percaya Sudah berdasarkan Sama teman-teman Di asosiasi Sama masosial Itu gak ada yang Saya rambut kenal Kenal sudah lama Yang diperjuangkan Jelas Yang membuat Saya kepercayaan itu Sina Ketika Saya phone-phone Itu ternyata Wah itu kan karena Ini Karena itu Kita kan gak enak Seperti ini Loh Harusnya Di Lembaga ini Harus berani mengatakan Jangan ngomong Main cantik Yang harus dikatakan Tidak Ya tidak Yang harus kita Lakukan Lakukan Apapun resikonya Karena itu Kewajiban kita sebagai Kita bukan wakil rakyat sih Antitesan Antitesan Karena begini lho Bagi saya Kapitalis itu Kalau kita terlalu Bernegoisasi Negosiasi Negosiasi Ya Dinego Bernegoisasi lah Sama kapital Dinegoisasi Itu akan cukup Itu sudah Akan cukup Berbahaya Untuk di belakang kita Saya ini kan Berangkat dari Nol Menjadi Dekat dengan kapital Dan saya menolak Kapital Rasanya Tidak ada yang sakit Karena apa Bagi saya Kapitalisme Sejati Maksudnya Dalam arti Artinya Bukan kapital Sejati ya Kalau yang mencari Dana Dana kita itu Sumber investor kita Maha Agung Itu ya Basti Allah Kembali ke sana Nah Bagi mereka yang selalu Bertiak-teriak Ini tidak bisa Ya karena dia Tidak punya iman Itu saja Saya pikirnya Saya ini kan Pak Ustadz Saya ini kan Sudah bekerja Bekerja From zero Ya kan Perang tahu banget itu Jungger balik Tidak laruan Dan investor terbesar Kayak saya adalah User Dan saya tidak pernah Kuar-kuar kemana Sampai sekarang Saya masih tetap Celana pendek Dari dulu Badan juga tetap Gemuk Artinya apa Asam itu Nah Di sini kan Sebenarnya adalah Kita yang dipercaya oleh teman-teman Mengawal Sebuah kebijakan Ini butuh Bukan hanya mental Tapi sikap Sikap itu Tidak disukai Tidak apa-apa Yang penting Saya sudah Menjaga Amanah Kalau di nego Yang penting Lo tahu Negonya Lo punya Kepentingan Ini harus Lo jaga Kan gitu kan Jangan merusak Yang ini Itu sih Sebenarnya Yang akhirnya Menurut saya Saya harus Frontal Karena teman-teman Terlalu baik Mas Osyioni Itu gak baik apa Jadi begini Kalau saya lihat Sebetulnya Kalau namanya Orang Kita kan ada Bagi tugas Ada yang di luar kandang Sama di dalam kandang Kalau yang di dalam kandang Terlalu Itu bisa ditendang Juga deh Keluar dari kandang Jadi main cantik Itu tetap ada Yang tugasnya Main cantik Yang jadi pembisik Yang jadi Memberi Masukan Dan sebagainya Orang yang di luar kandang Ini memang harus Vokal-vokal Mas Keku itu Arah yang benar Sudah seperti ini Harus dilestarikan Harus dilestarikan Kasih makan Kalau orang yang ada Di dalam kandang Ini kita Cuma masalahnya Siapa orang-orang Yang di dalam kandang Ini yang memang Benar-benar Pro kita Itu juga bisa Apakah yang kita Susukkan masuk ke dalam Atau yang memang Sudah ada di dalam Kan gitu Jadi itu yang harus Orang seperti Mas Osyioni Itu juga benar Kita perlu Orang-orang seperti ini Kalau perlu diperbanyak lagi Nah orang-orang yang galak-galak Yang keras-keras Tetap itu juga perlu Mas Osyioni Ikut saya itu galak Mas Osyioni Mas Osyioni Itu anggarannya cukup Sentikan Di Ustek TV Dia punya anggaran Mungkin dari 150 juli Iya Untuk pembinaan Dan memang Masalahnya adalah Penerima inisentifnya Tidak tepat sasaran Ya itu Karena Kan kita Kan kita Berbentuk Mereka Tidak maaf Setengah satu Siap-siap memakan Terus dari situ nanti Mau kopdar lagi Jadi Saya off loan ya teman-teman Laman dulu Nanti ini ngomongnya Yang mau ngomongnya Semuanya Maka yang pada pilih Terima kasih Perhatiannya Saya stop Nanti saya Resumokan